Silahkan Nanti kalau sudah ada akibatnya itu karena mama sendiri Mama sudah ngomong dong Waktu mobil sudah motor saya berjangan Papanya oke yang dikuat Akhirnya jatuh Tangannya ke seleo Sebelah motornya strategis Saya bilang ha Putih Saya bilang itu anaknya gak menurut Semua orang tua Makanya kalau mau beli-beli mesti cari papanya Jangan cari mamanya Soalnya mamanya biasanya Kalau nasihat ini nasihat itu Bahkan anak saya kalau ngecap Mama itu ngomongnya itu Tuhan terus Kenapa saya untung Saya bukan ngomongnya duit terus Bukan ngomongnya kejelekan orang terus Tuhan terus dia gak bisa ngerinah Suatu hari dia waktu Tahu sadar Dia harus bersyukur punya mama Yang ngomong Tuhan terus Mama saya gak ngomong Tuhan Jadi saudara Kita itu harus tahu Kita itu hidup Sudah percaya Tuhan Harus di dalam Tuhan Ingat Kita itu wakil Kristus Apapun yang kita lakukan Dalam nama Yesus Jangan semauku sendiri Kita sering Oh Pakai namanya Presiden ini Pakai nama Presiden itu Enggak pakai nama Tuhan Yesus Yang tidak berubah Dulu sekarang sampai selama namanya Jadi saudara kita harus perlu diperbarui Budimu disini Kita perbarui budimu Yaitu karakter Sikap Perbuatan Apa yang kita lihat Apa yang kita amati semua Orang akan melihat Apa yang kita lihat Apa yang kita Orang akan melihat Apa yang kita lakukan Akan mengamati kehidupan kita Mereka akan menyaksikan Bahwa kita semua-semua anak Tuhan Dan Transformasi diri itu Bukan hanya dalam satu hari Seumur itu Hari ini berubah baik Besok jadi jenek Kalau ulat itu jadi kupu-kupu Prosiknya begitu terus Ya mungkin ada yang gagal Ya di tengah-tengah Belum elak juga Tapi kalau kita enggak Mungkin hari ini Ulat Besok kemompok Besok kupu-kupu Lalu lusa lagi Jadi ulat lagi Begitu ya Hidup kita terus begitu Kita harus bersedia Dibentuk oleh Tuhan Harus paham kepada Tuhan Serahkan pikiran kita Kehendak kita Emosi kita Hati nurani kita Sifat-sifat kita Perilaku kita kepada Tuhan Untuk Tuhan kontrol Untuk Tuhan pimpin Maka kita akan Serupa dengan Tuhan Paulus mengatakan Jangan serupa dengan dunia Tetapi harus berubah Sehingga hidup kita itu Lain dari yang lain Gereja adalah alat Atau agen transformasinya alat Gereja adalah akhir Orang masuk sini Dengar firman Tuhan Itu ada kesempatan Itu itu transformasi Tapi jangan kita membuat mereka Jadi jelek Harusnya lebih mengenal Jadi gereja alat Agen transformasi alat Dan alat sendiri sebagai Transformator Alat sendiri yang akan Mengubah kita Kiranya Tuhan menolong kita Supaya kita tahu Kelembahan kita Dan kita siap Diubah oleh Tuhan Tiap hari korek-korek diri sendiri Tuhan Sifat saya ini gak baik Kelakuan saya ini Saya sering kali ngomong kayak gini Saya kayak gini Tuhan Gak baik Tuhan Terus Tuhan tunjukkan Tuhan tunjukkan terus Kalau saudara bersedia Dia dapat Tuhan Dikoreksi oleh Tuhan Diperbarui oleh Tuhan Akan kelihatan yang jelek-jelek Yang tersembunyi itu semuanya Lalu Tuhan akan kuduskan semua Tuhan akan pimpin Saudara akan menjadi berkat Dan dimanapun juga Saudara pasti Menjadi berkat Dan disenangi orang banyak Jadi kalau dikritik orang Gak disenangi orang Harus koreksi diri Kiranya Tuhan menolong kita Supaya kita Makin hari Makin berubah Seperti Kristus Mari kita semua tenang Di hadapan Tuhan Masuk di dalam Saat teduh Kita koreksi diri kita sendiri Apa yang menjadi Kelemahan kita Mungkin orang lain Tidak tahu Banyak hal yang kita Sembunyikan Tapi Tuhan tahu Saudara Mari kita tenang Di hadapan Tuhan Dan kita mengatakan Tuhan saya mau berubah Mari kita sama-sama berdiri Kita akan membacakan Surat Kolose Kita akan membacakan Surat Kolose Surat Kolose Kita akan membaca Ayat 5 Sampai 17 Kolose Fasal 3 Kolose 3 Ayat 5 Sampai 17 Saya baca Ayat 5 Bapak Ibu Ayat 6 Mari kita secara Bertanggapan Membacanya Kolose 3 Ayat 5 Karena itu Matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu Yang duniawi Yaitu perjabulan Kenajisan Hawa nafsu Naksu jahat Dan juga keserakahan Yang sama dengan Penyembahan berhala Semua itu Berjabulan berhala Bapak Sesuatu Ayat 7 Dahulu kamu juga Melakukan hal-hal itu Ketika kamu hidup Di dalamnya Jangan lagi Kamu saling Mendustai Karena kamu telah Menanggalkan Manusia laman Serta Kelakuannya Dalam hal ini Tidak lagi Orang Yunani Atau orang Yahudi Orang bersunat Atau orang tidak bersunat Orang barbar Atau orang skit Budak Atau orang merdeka Tetapi Kristus adalah Semua Dan di dalam Segala sesuatu Sabarlah kamu Seorang Terhadap yang lain Dan ampunilah Seorang akan Yang lain Apabila Yang seorang Menaruh dendam Terhadap yang lain Sama seperti Tuhan Telah mengampuni Kamu Kamu Perbuat Juga Demikian Dan di atas Semuanya itu Terkansi Terkansi Hendaklah Gamai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam hatimu Karena Untuk itulah Kamu Telah dipanggil Menjadi Satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah Dan Segala sesuatu Saya Yang 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 Dan Segala sesuatu Yang 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 Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia Kepada Allah Bapak kita Sekian pembacaan firman Berbahagialah setiap orang yang membaca Mendengar dan melakukan firman Jangan lupa like, share, dan subscribe Bapak, Ibu, Saudara sekalian Selamat tahun baru Karena hari ini saya baru di Mimbar Jadi masih tahun baru Kita khususnya yang Turunan orang Tionghoi itu tahun barunya panjang Terus sampai nanti Masih tahun baru Saudara, di dalam tahun baru ini Kita akan bersama-sama belajar Memikirkan satu tema Yaitu transformasi diri Kalau kita melihat di dalam Dua Korintus yang Sorry Roma 12 yang sudah kita baca Maupun di dalam surat kolose Tadi yang sudah kita baca Itu membicarakan mengenai transformasi Transformasi Saudara, kalau kita lihat istilah transformasi Ini di dalam Roma 12 ayat 2 Itu dipakai istilah Metamorfo Ya itu bahasa Yunaninya Metamorfo Yaitu di dalam perjanjian baru Dipakai 4 kali Roma 12 ayat 2 Ya dikatakan Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi Berubah oleh pembaharuan Budimu Sehingga kamu dapat Membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenaan kepada Allah Dan yang sempurna Lalu dipakai juga Dua kali Di dalam tinjil Matthew Satu kali Mantu satu kali Di dalam kejadian yang sama Yaitu waktu Yesus Di atas bukit Lalu dia berubah Menyatakan kemuliaannya Itu disebut Pakai istilah Metamorfo Jadi Yesus Waktu dipermuliakan Di atas bukit Itu murid-murid Yesus Melihat ada suatu perubahan Yang begitu mulia Lalu juga dipakai Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 Ini Matthius Lalu Yesus berubah Rupa di depan muridnya Lalu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 Dikatakan oleh Paulus Kita semua mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin besar Jadi disini Istilah Transformasi Atau metamorfo Itu saudara Dipakai untuk Suatu perubahan Yang baik Kita sering punya anak Aduh Tambah besar Kita mengharapkan Anak itu tambah gede Tambah berubah Berubahnya baik Tapi kita seringkali ngomong Aduh Tambah gede Tambah berubahnya Nakal Bandel Jelek Yang dimaksud Perubahan disini Transformasi adalah Yang baik Seperti Yesus Yang dipermuliakan Itu percaya Dan Paulus Mengatakan kita Diubah Supaya seperti Gambar Gambar Allah semula Menciptakan kita Seperti Tuhan Yesus Penuh dengan kemuliaan Itu yang diharapkan Saudara Kita sebagai orang Kristen Kita harus Transformasi Harus berubah Di dalam Inggris Bahasa Inggris Dipakai istilah Transformasi Yang trans itu Katanya dari sisi sini Ke sisi lain Saudara sering transfer Kalau transfer itu Duit pindah Yang disini Pindah sana Itu artinya trans Lalu form itu Adalah bentuk Jadi yang diartikan Transformasi itu Adalah Perubahan Atau dari sisi sini Kesana Bentuknya Perubah Dan di dalam Kehidupan orang Kristen Saudara Kita ada Tiga Transformasi Yang pertama Transformasi Posisi Jadi posisinya Disini Kalau dikatakan Trans itu Pindah ke sana Dari kegelapan Dari dosa Kita pindah Kepada perang Anak Iblis Jadi Anak Allah Duniawi Jadi rohani Itu trans Transform bentuknya Berubah juga Lalu transformasi Yang kedua Yaitu Perilaku Transformasi Yang pertama Yaitu Terjadi Transformasi posisi Terjadi Seketika Dan itu Dikerjakan oleh Allah Kita gak bisa Setelah kita Di dalam kegelapan Mau pindah ke teman Gak bisa Kita sebagai Umat raka Mau pindah ke surga Gak bisa Kalau bukan Allah Jadi itu Dilakukan Allah Transformasi Posisi itu Dalam sekejap mata Melalui Pengorbanan Yesus Di atas kayu Sekali Yesus mati Untuk kita Lalu kita Ditransformasi Posisinya Itu dipindah Percaya Kepada Yesus Kita langsung Pindah Jadi anak Allah Itu seketika Bukan pelan-pelan Pelan-pelan Jadi anak Allah Gitu ya Kayak Teori evolusi Bukan Langsung Tapi transformasi Perilaku Itu adalah Proses Seumur hidup Transformasi Perilaku Kita harus berubah Berubah Terus Makin hari Makin serupa Dengan Tuhan Lalu Transformasi Di dalam Community Yaitu Di dalam Komunitas Ini sebetulnya Tahun lalu Tema korbanya Kebanyakan Kesana Komunitas Jadi kita Agak balik Sedikit Jadi saudara kita Sudah menjadi Anak Tuhan Sudah diubah oleh Tuhan Posisinya Sudah Transformasi Kelakuan kita Tiap hari Itu harus Ubah Hidup kita Cara pikir kita Itu siapa yang Merubah Itu usaha kita Jangan Tuhan Memang saya Begini kok Enggak Tuhan Merubah kita Posisinya Sudah posisinya Dipindah Sekarang kita Harus berjuang Sendiri Bersama Tuhan Lalu Setelah itu Baru kita Bisa Transformasi Di Tengah-tengah Masyarakat Komunitas Kalau Yang pertama Tidak ada Tidak mungkin Terjadi yang kedua Kalau tidak ada Yang kedua Tidak mungkin Terjadi yang ketiga Jadi Ini Transformasi Tingkat transformasi Ini yang penting Sekali Bagi kita Anak-anak Tuhan Kita harus Pindah Ada suatu Perpindahan Transformasi Bahasa aslinya Tadi sudah saya katakan Yaitu Metamorfo Ini kita lihat Kupu-kupu Dari Ulat Kepompong Lalu ke Kupu-kupu Dipakai istilah Metamorfosis Ini aslinya Adalah dari Metamorfo Yaitu suatu Perubahan Mengalami suatu Proses Jadi Soalnya Kalau kita Lihat Ulat Biasanya Orang Lihat Ulat Jarang Orang Senang Ulat Kecuali Yang tahu Itu akan Jadi apa Kalau tidak Rasanya Ada orang Lihat Ulat Sudah Belum Kena Ulat Sudah Gatal Semua Badannya Rasanya Menjijikan Orang Tidak Semen Tetapi Mengalami Suatu Proses Saya Lihat Terjadinya Berapa Lama Jadi Setelah Kepompong Lalu Dia akan Menjadi Kupu-kupu Yang Begitu Indah Yang Baik Orang Kristen Juga Demikian Kita Itu Seperti Ulat Perlu Mengalami Suatu Proses Kepompong Jadi Kepompong Itu Tidak Enak Puasa Tidak Bisa Keluar Terus Dibungkus Tetapi Sampai Waktunya Bebas Sudah Bisa Terbang Kemana Mana Lalu Juga Kalau Kita Lihat Burung Elang Ini Burung Elang Ini Dengarnya Juga Melalui Transformasi Melalui Metamorfosis Burung Elang Itu Di antara Binatang Unggas Yang Paling Panjang 70 Tahun Bisa 70 Tahun Lalu Biasanya Sampai Umur 40 Tahun Itu Menentukan Mati Atau Hidupnya Dia Jadi Saudara Kalau Burung Burung Elang Amerika Kan Pake Lambang Negara Ini Dan Kalau Saudara Perhatikan Di dalam Alkitab Dikatakan Di dalam Masmur 103 Kita Akan Diperbarui Menjadi Mudah Seperti Burung Elang Atau Burung Raja Wali Mungkin Sama Jadi Saudara Burung Elang Ini Kalau Sudah Tambah Tua Ini Parunya Makin Terus Bengkok Ke Dadanya Lalu Cakarnya Itu Yang Waktu Muda Pintar Pintar Teranggap Binatang Untuk Jadi Maksa Kalau Sudah Sampai Umur Kira-kira 40 Tahun Itu Sudah Mulai Kaku Kita Enggak Bila Binatang Manusia Sudah Ini Kadang-kadang Sulit Jadi Kaku Cakarnya Sudah Bisa Begini Bagaimana Bisa Cari Makanan Lalu Ini Bulu Terus Bertumbuh Terus 40 Tahun Berat Bisa Terbang Tinggal Pilih Mau mati Atau Mau hidup Jadi 40 Tahun Itu Dia Harus Mengalami Suatu Keadaan Yang Susah Sekarang Dia Akan Menentukan Mau Berusaha Keras Atau Enggak Mau Hidup Atau Enggak Kalau Mau Hidup Saudara Dengan Bulu Yang Begitu Berat Terus Terbang Gunung Yang Tertinggi Lalu Cari Tempat Di Tebing Bikin Sarang Bikin Sarang Sudah itu Tempat Dia Hinep Disitu Dia Harus Ke gunung Itu Di Batu Dipukul Dipukulkan 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 Sampai Sudah Putus Putus Tunggu Baru Setelah Tunggu Baru Tidak Selesai Itu Cakarnya Ditarik Satu Satu Kita Kalau Bikin Cakar Ayam Dibundam Air Panas Ini Gak Cabuti Satu Gimana Rasanya Sakit Sudah Cakarnya Dicabuti Semua Nanti Tunggu Baru Ini Bulunya Dicakari Semua Eh Bukan Dicakari Cabuti Semua Sampai Gondul Saudara Kalau Elang ini Tidak Mau Tidak Tidak Berubah Tidak Tidak Transformasi Biar Ini Ajarah Sebentar Jadi Umurnya Antara 42 Kalau Dia Mau Transformasi Sampai 70 Tahun Mungkin Transformasinya Cuma Satu Kali Aja Jadi Kalau Kita Lihat Tuhan Itu Kasih Insan Kepada Binatang Yang Pinter Ngerti Gimana untuk meneruskan hidupnya dengan kata lain, harus rela menderita, harus rela dikeplek, mengalami suatu proses penderitaan, baru ada suatu perubahan, hari ini banyak orang tua tidak mau perubahan saya ngomong orang tua karena anak-anak itu gampang ya pasti, ayo belajar gini orang tua, ya setelah udahlah, kalau gini ya gini aja lah perubahan itu karena apa? saya tuh orangnya suka berubah-ubah barang di rumah ya jam hari ini disini, tahun ini yang lucu saudara, kalau waktu duduk lihat jam gini tempat yang lama itu disitu yang baru disitu, tapi otomatis itu lihat jam segini dengan sendirinya itu ya jadi kadang-kadang itu saya ngerti mengapa kita gak senang pembaruan repot, bukan hanya repot gak biasa, ya harus belajar lagi itu otomatis lihat jam bertahun-tahun disini saya pindah rumah itu 5 tahun ya 5 tahun itu jamnya disini masih jamnya itu saya mau rubah disitu kebetulan ada dapat baru saya pindah disitu ini kepala itu terus ke situ saya biasa kalau lampu padang listrik kita bisa jalan langsung ambil barang di mana gitu ya tapi kalau barang dipindah sering, tentu kan gara-gara barang dipindah loh yang satunya suka beres-beres rumah satunya pasti suka notori lalu barang kacau balang kita jangan dipindahkan di barang pokoknya nih jam ini jangan diotek-otek jangan disentuh karena apa? nanti cari-cari lagi gitu ya menyesuaikan lagi jadi suatu perubahan perubahan tempat lah perubahan apa saja itu gak enak tapi harus belajar kalau orang Kristen tidak mau berubah ya selamanya banyak lalu seperti burung elan ini gak bisa terbang tinggi keberatan ya dengar film manu sederhana pesan tahun kepalanya gede kakinya kecil gak beritakan Injil dong gak beritakan Injil saya disini ya lama-lama baru lah ya baru-baru lama lah ya di tengah-tengah saudara mungkin jiwa baru saya belum lihat ya sama sekali yang jadi belum Kristen gitu ya gak salah ya saya gak salah bukan kritik ini ternyata ya jadi saudara kita jadi orang Kristen diberitakan oleh Tuhan beritakan Injil beritakan Injil kok gak beritakan ya kita ya aku teki itu aja gak tau si duduk itu apa saja ya bukan ada hamba Tuhan yang di Indonesia Senin sampai Sabtu itu rapat terus sampai saya bilang jadi Tuhan manggil kita bukan rapat terus Tuhan manggil kita memang harus apa membicarakan apa program kita ya tapi harus keluar cari jiwa yang tersesat dan Tuhan tidak panggil kita untuk putar-putar di dalam gereja ini saja enggak harus sudah berubah perhatikan orang di luar gereja ya jadi saudara disini kita kembali lagi kepada burung elang ini jadi kita harus siap di transformasi ini ya dia akhirnya terbang tinggi ya itu ini ya parunya ya kalau kita lihat kasian sekali ya kalau tidak kalau tidak bisa panjang tidak bisa terbang tinggi oke sekarang transformasi nah kita semua menghendaki transformasi Indonesia rakyat Indonesia terus berteriak-teriak transformasi transformasi kamu harus lupa kamu harus lupa semuanya kamu tema hari ini transformasi diri diri kita sendiri transformasi itu harus dimulai dengan diri kita sendiri jadi transformasi Kristen sama orang dunia lain kalau orang dunia harus coba presidennya turun kami ya menternya ganti semua gitu kalau di dalam kekristenan di dalam rohani bukan itu transformasi diri dimulai dengan diri sendiri aku harus berubah aku 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 semua aku berubah bereslah gereja ini Tuhan tinggal cenak senyum aja tinggal limpahkan berkat saja saudara bagaimana bisa transformasi diri yang pertama harus mengenal diri sendiri hari ini banyak orang tidak tahu diri nah kalau sampai ada orang marah kita tidak tahu diri waduh ini suatu perkataan yang gak enak ya bagaimana tahu diri kita tahu diri kita sendiri itu biasanya melalui benturan kita hidup sama keluarga ya kalau sama saudara kandung mungkin masih gak apa-apa mulailah tambah saudara ipar mulailah tambah mertua gitu ya yang ketemunya sudah gede-gede gitu ya mulailah cara bicaranya pendidikannya semua cara lain lalu mulailah benturan benturan itu agak baiknya kalau bentur-bentur batu itu bentur-bentur selama-lama licin jadi batu yang bagus kita itu banyak tonjolan-tonjolan setelah dibentuk kita baru tahu oh ternyata aku ini orang kasar oh ternyata aku ini orang males makanya Tuhan mengizinkan kita punya pasangan mulai-mulai itu benturan sama pasangan baru tahu oh saya itu orang kayak gini gitu ya setelah nanti keluarganya juga lalu di gereja benturan sama sesama ada yang sama rekan kerja di masyarakat gak diterima oleh orang koreksi diri jangan terus nyalakan orang lain kalau kita terus mengendaki orang lain berubah diri gak berubah tidak mungkin terjadi coba bayangkan kalau kacamata saya ini penuh dengan itu tanah ya titik-titik saya lihat wajah saudara itu kotor semua ya gak kalau kacamata saya ini saya bersihkan gak ada debu gak ada tanah saudara semua kelihatan cantik-cantik yang jadi masalah diriku sendiri jadi saudara transformasi diri gak usah diteriak-teriakan gak usah diharapkan pada orang lain tapi pada diri sendiri gereja ini gak akan berubah kalau saya gak berubah jadi kalau kita mau tahu diri melalui benturan-benturan juga melalui firman Tuhan lihat kaca wih kok elek ya gitu ya wajahku jelek gitu ya kalau gak lihat kaca ya selanjutnya wah aku paling cantik aku paling ganteng aku paling bagus lihat kaca firman Tuhan itu cermin lihat firman Tuhan orang yang dekat dengan Tuhan gak banyak ngertik orang tapi selalu melihat dirinya lemah mau berubah waktu nabi saya melihat alat di tanya dia bilang apa aku celah kalah aku seorang yang berdosa sebelum itu kok banyak dia bilang apa bertopak kamu bertopak kamu kamu adalah bangsa yang yang najis pipir kamu berdosa tetapi waktu lihat Tuhan dia tahu aku yang najis pipir aku orang yang berdosa waktu Petrus melihat Yesus melakukan mucijat dia terlungkup bilang Yesus pergilah daripada kenapa aku orang berdosa itu yang namanya orang yang tahu diri bagaimana bisa tahu diri dekat dengan Tuhan makanya kalau saudara ikut gereja ikut persekutuan doa Bible study lalu pinter Alkitab melayani tapi hidupnya gak rubah-rubah itu tangan-tangan kesalahannya dimana bukan Alkitabnya yang salah mungkin buntu selatnya jadi saudara kita harus lihat sendiri diriku itu harus berubah lalu kedua yaitu berusaha bagaimana bisa terjadi transformasi diri harus kenal diri dirinya itu tahu kelemahannya diri orang yang berdosa yang harus dirubah bahkan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7 ayat 3 mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui itu gambarannya kurang jelas ya itu balok saudara yang panjang itu ya lalu ini orang ini gak kelihatan ini matanya cuma ada selumbar jadi kalau kita lihat jangan cari kelemahan orang cari kelemahannya sendiri mungkin saudara mengatakan memang orang itu kayak gitu ya semua orang gereja tahu bahkan seluruh California tahu sekarang kita harus kembali lagi koreksi diri aku sebagai anak Tuhan apaku mencintai dia berdoa untuk dia enggak aku nyapa dia dulu enggak aku berdamai dengan dia enggak koreksi diri jangan lulus orang lain disalahkan begitu wajibanku sebagai anak Tuhan sudah aku jalankan lalu kedua bagaimana kita bisa transformasi diri selain kita harus koreksi diri kita sendiri harus pengenal diri kita yang penuh dengan cacat-celah itu dan kita berusaha mau diproses ngomong sama Tuhan aku mau kalau kita bentrotkan dengan sesama itu biasa kalau kita tahu di depan Tuhan kita tahu kita itu salah minta maaf orang itu enggak mau maafkan kita urusan dia dia salah enggak mau urusan dia sama Tuhan tapi saya sudah menyelesaikan tapi jangan dicat gampang minta maaf mari melakukan lagi ada orang yang itu apa-apa kita harus berusaha ingat mau jadi baru seperti burung helang dipukuli itu sakit usaha sendiri mau harus cabuti saudara kalau dicabut orang lain itu masih lumayan kalau cabut sendiri kita kan kadang-kadang sakit misalnya kukuin sudah sakit cabut sendiri itu aduh rasanya kayak mengasihani diri sendiri itu ada kalau dicabutkan orang lejak ini di usaha sendiri kita mau mengatakan kepada Tuhan aku mau diproses mengatakan kepada saudara kita kepada keluarga kita kita ngomong sama keluarga kita iya aku memang begini latar belakangku begini aku sifatku seperti ini aku gak boleh seperti ini aku mau berubah tolong doakan saya kalau saya salah tolong kasih tahu jangan minta menang sendiri sifat kita kalau orang mau satu kata dibantah 10 kata saudara biarin orang gak pengharga kita orang memihina ini suka minta maaf ini banyak kesalahan gak apa-apa di hadapan Tuhan Tuhan tahu kita dengan sebenar benarnya dengan secujurnya ingin berubah yang Tuhan lihat hati kita bukan depan kita ada orang kalau salah pulak-pulak ke rumahnya bawa kado bawa apa tapi dalam hati makasih ya supaya kami tahu itu gak benar tapi dari hati kita karena saya anak Tuhan saya harus dirubah lalu setelah kita bersedia dirubah melalui suatu proses baru kita bisa mengubah orang lain mengubah orang lain tanpa banyak komentar tanpa banyak bicara orang lihat kehidupan kita yang berubah otomatis gitu ya dulu itu satu kalah sama saya waduh di sekolah itu suka ngomong-kotor suka gini gitu suka ngomong-bap rahasianya dimana oh dia Kristen saya juga mau jadi Kristen nah gitu mengapa kita ngajak-ngajak orang sulit orang yang model kita aja gitu ya mungkin orang bukan Kristen atau model modelnya kayak gitu jadi saudara masa lalu sudah lewat sekarang di tahun yang baru mari kita mengubah diri kita supaya kita itu boleh serupa dengan Kristus jadi jangan orang jahat dibalas dengan kejahatan hari ini zaman kita ini zaman yang canggih ya teknologi begitu canggih media gimana-mana ya whatsapp lah ya sms lah apa saja ya sampai itu presiden Indonesia ya presiden kita Jokowi bilang apa seringkali di media itu tidak mencerminkan sifat orang Indonesia dia aja bisa ngomong gitu apalagi kalau Tuhan Yesus Tuhan Yesus lihat WA-nya kita itu atau Blueberry atau apa email kita itu Tuhan Yesus gak lihat ya lihat kalau gak lihat keterlaluan ya Yesus lihat bagaimana perkataan kita kalau mau balas berdoa dulu seringkali menjelek-jelekkan orang melalui media lalu melalui telepon telepon di Amerika ini enak telepon terus itu bayarin murah lalu kita gunakan untuk menjelekkan orang kita harus berubah bagaimana berubah caranya yaitu di dalam Alkitab Kolose yang kita baca tadi dikatakan matikan dan buanglah matikanlah segala yang duniawi saudara kita sebagai anak-anak Tuhan kita disebut orang rohani harus bisa membedakan mana duniawi mana rohani yang duniawi itu harus kita matikan lalu seperti apa yaitu percabulan kenajisan awal nafsu nafsu jahat keserakahan dikatakan keserakahan itu sama dengan menyembah berhalap saudara sudah lulus masuk kelasnya Pak Andri Pak Yohanes Andri tentang Idol sudah lulus Idol sudah tahu semua jangan disembah lagi salah satu termasuk aku kebiasaanku jadi saudara yang duniawi itu buang pakai komputer kita laptop iPad iPhone semua itu untuk yang rohani jangan buang waktu disitu untuk yang menimbulkan dosa percabulan lihat hal-hal yang gak berkenan di hati Tuhan ya kenajisan lalu kita menuruti hawa nafsu kita serahkan gak puas ini gak puas ini mau ini mau itu mau menuruti kehendak sendiri itu harus dimatikan lalu dikatakan buanglah jadi bukan hanya dimatikan karena pas seringkali itu dosa itu muncul hari ini dimatikan bisa hidup lagi harus juga dibuang kemarahan kegelaman kejahatan fitnah kata-kata kotor dusta nah ini yaitu emosi kita kita itu punya nafsu karena manusia telah berbuat dosa nafsu manusia itu cenderung kepada dosa nafsu emosi itu pemberian Tuhan tapi setelah kita berdosa semua menyurus kepada negatif harus dimatikan harus dibuat jangan gengin sedikit suka marah suka marah itu cepat tuah siap uci suka ngamuk apak titik ngamuk ngamuk itu kalau kita katakan seperti seiknya anak kecil kan gitu apak titik ngamuk tapi ngamuknya anak kecil itu kebaiknya juga sebentar baik lagi coba kalau kita sampai mati gak ketemu kamu kamu masuk surga aku rela masuk neraka jadi saudara janganlah hal yang kecil sudah dimaafkan jangan suka marah saya itu suka marah tapi kadang-kadang diintropeksi di India marah itu apa gunanya bahkan di dalam Alkitab dikatakan amarah itu tidak akan menggernapi rencana geram 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 orang benci jahat kejahatan ada orang memang dilahirkan dengan sifat-sifat jahat ada tapi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sudah mengalami posisi kita yang ditransformasi itu kita harus ingat berdiri pihak Tuhan jangan lagi mengembangkan ada orang bilang sama saya saya itu jenggel-jenggel ingin kita kasih apa tidur itu keluarganya tapi ada suara tapi saya enggak jangan jangan dituruti suara itu bukan hanya dia kita sering ada apa sedikit ada suara gini jangan dituruti itu bukan suara itu suara setan setan itu adalah si jahat kita sudah pindah posisi jadi anak Tuhan Tuhan itu baik jangan-jangan mengatakan setan lagi jangan pakai kata-kata yang jahat kepada orang lain memfitnah orang ada orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan di fitnah orang sakit di hatinya tapi memfitnah orang berapa kali sampai orang enggak sakit sampai mati gulang-guling disitu sampai mati jadi kita harus hati-hati lalu kata-kata kotor ada orang suka ngomong perkataan kotor aduh kita anak Tuhan enggak pantas lalu suka dustanking apa-apa itu bohong itu sudah bakat bisa tapi cepat bertombak makanya saya mau ditransformasi oleh Tuhan saya ini suka bohong misalnya tolong Tuhan jaga lidah saya pikiran saya supaya tidak terus begitu jadi saudara ingat transformasi diri dari mulai diri kita sendiri setiap orang pasti ada kelemahannya ya enggak paling sedikit satu paling banyak enggak bisa dihitung kalau tahu kelemahan kita itu apa cepat bertopak bilang Tuhan ini hati-hati untuk ini aku hati-hati ada orang gampang tersinggungan ada orang dableb kalau enggak cepat tersinggungan itu ubahnya sulit karena enggak pakai perasaan yang sering pakai perasaan cepat terubah tapi cepat tersinggungan lalu ada orang yang apa mereka itu mau suka itu kedudukan ada yang suka nama nah kalau enggak itu disinggung wah maka itu saudara kita harus tahu kelemahannya kita itu dimana baru bisa dirubah oleh Tuhan dan kita mau diproses lalu bukan hanya matikan dan buang ada lagi yang positif ini yang negatif yang positif mengenakan bukan hanya dibuang-buang dipatikan tapi ada yang dipakai dipakai yaitu belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan kesabaran dan pengampunan dan kasih ini dua roh kudus nanti tunggu tanggal mainnya untuk diuraikan jadi batas saya tidak menguraikan ini cuma ya sekedar aja saya kasih ada daftarnya jadi saudara disini yang saya tekankan yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurakan semua itu adalah kasih kalau ada kasih ya pasti benar kasih mengapa kita sama anak kita kok bisa ngampuni ya gak anak kita itu sering karena menyakitkan hati kita ya saudara kenapa ada kasih mengampuni di dalam gereja jadi ada pengampunan karena apa gak ada kasih kalau kita punya kasih kristus ya saudara orang itu kita ngampuni bukan berarti orang salah dibiarin bukan ya dengan kasih kristus kita doakan kita nasihati dia jadi saudara penting sekali kita mengenakan yaitu buah-buah roh kudus ini harus ada di dalam kehidupan kita buah-buah roh kudus lebih dari ini nanti ya jadi saudara disini kita harus mengenakan yang positif yang ada pada Tuhan Yesus lalu hendaklah ada perintah ya hendaklah damai sejahtera damai sejahtera kristus memerintah dalam hatimu jadi saudara hati kita itu harus ada damai sejahtera kristus jujur saja kalau kita berdosa tidak ada damai betul kalau kita lagi ribu jaman orang hati ini gak damai pasti roh kudus berbicara kalau kita itu anak Tuhan ada roh kudus roh kudus akan mengingatkan kita di dalam hati kita terjadi peperangan anak juga begitu kamu anak Tuhan kamu harus sabar harus ngalah terus berperang pada waktu kita mau diubah oleh Tuhan mau mengalah mau mengampuni orang itu damai di hati maka Paulus disini menasehati kita supaya damai sejahtera kristus yang sudah Tuhan tinggalkan tinggalkan untuk kita yang lain dengan damai secara dunia itu selalu memerintah di dalam hati kita jadi saudara harus sensitif sensitif doa kepada Tuhan jangan kalau orang ngomong cepat tersinggung Tuhan ngomong gak ada perasaan doa dikritik ada baiknya saya doa itu kalau doa siapa di gereja itu sering panjang lalu selesai itu di Indonesia jemaat saya aduh jangan tahu doa ini jemaat banyak bukan semuanya itu pendoa kalau di dalam persekutuan doa gak apa-apa doa sampai semalam itu gereja kebatian lalu saya mulai urat yang pokok-pokok penting kadang-kadang itu kalau sudah hubungan sama Tuhan waduh meladur ini kebatian doa doa untuk orang sakit kalau pembukaan doa doa untuk ibadah itu ada macam-macamnya jadi gak apa-apa dikasih tahu jadi saudara disini kita lihat kita itu kalau tidak sensitif terhadap teguran roh kudus tidak mungkin ada damai secara kalau ada orang menegur kita menasehati kita terimalah salah betul terima lalu kita kalau gak terima kasih tahu Tuhan Tuhan aku gak salah dikatain saya sering begitu kadang-kadang orang ngomongi saya begini saya begitu saya gak begitu kok saya nangis di depan Tuhan ketelaluan orang itu Tuhan aku ini aku ini hambamu Tuhan kamu tahu hatiku Tuhan aku berbuat ini tujuhnya baik Tuhan tapi kok cisa gak pahami Tuhan sudah ngomong sama Tuhan sudah nangis lega dong ya ampun ini orang itu suatu hari orang itu akan ngomong oh ternyata bukan kamu yang begitu saya itu mungkin tipe ya mata gede gawat dimana-mana kalau mau masuk pelayanan disini belum masih minggu kedua masuk pelayanan dimana-mana itu diizinkan oleh Tuhan terjadi itu disalahpahami orang saya itu gak tahu ada orang yang ngadu eh katanya kamu gero-gero ya aduh sakit loh hati saya doakan gak apa-apa aku bukan tipe orang itu ya biarin lah diomong suatu hari orang-orang itu ngomong oh Tuhan ternyata pendapat mereka itu salah loh engkau bukan orang begini ya untung kamu gak ikut orang-orang orang itu seringkali melihat penampilan matanya gede melotot memangnya dicipta begini dulu saya ingat kalau di saat saya kalau kecil itu sering bukan main mata kalau lihat apa-apa itu males lalu di saat praktek kotba biasanya tingkat tingkat dua itu mulai praktek kotba kakak-kakak tingkat sama dosen di situ nanti dikritiki salah satu kritiknya jangan lirik-lirik di atas mimbar saya gak sadar saya pikir gak apa-apa orang rumah gak ngomong apa gak ngerti ternyata saya lihat kecaya ini gini gak baik soalnya saya itu males jadi kalau lihat orang ya gini aja jadi saya kalau lihat sama saya kelihatan semua karena matanya kegedin harus kayak kuda dikasih itu gini jadi saudara itu kritikan pembangun baik jadi saya belajar lain kali di mimbar jangan gini-gini nanti dikira sampai matang gitu ya jadi tahu kelemahannya dimana cara ngomong gimana jalan gimana itu semua itu harus dilatih harus siap terima jangan suka tersinggung kalau kita gak salah gak apa-apa Tuhan berdiri kepada orang yang benar suatu hari orang akan mengatakan kita orang baik gak apa-apa jadi saudara damai damai sejahtera damai sejahtera Kristus itu harus memerintah di dalam hidup kita harus nomor satu kalau merasa hati kita gak damai jangan dilakukan berdoa bergum kalau mau negur orang mau ngomong apa mau nulis apa berdoa perkataan Kristus nah ini hendaklah perkataan Kristus diam diantara kamu nah firman Tuhan ini loh perkataan Kristus itu harus diam diantara kita bukan hanya di hati kita di dalam komunitas Kristen Alkitab nomor satu bukan kata pendetanya penginjilnya bukan apa kata Alkitab kita harus belajar mengapa gereja sekarang ribut saja karena apa gak jalankan Alkitab sih kalau semua jalankan persis sama Alkitab gak akan ribut jadi saudara perkataan Yesus itu harus ada di dalam hati kita harus ada di antara kita dengan kata lain ketemu dengan seseorang itu harus membagikan firman Tuhan itu bukan hanya tugas Anda Tuhan saudara kita belajar Alkitab itu untuk apa ya mulai minggu depan ada paper study ya tahun ini gereja kita temanya bertumbuh kita mengharapkan saudara menjadi orang Kristen yang hidup bukan bonsai sedap dilihat bagus tapi gak bertumbuh Tuhan mengendaki bertumbuh makanya melalui paper study lalu firman Tuhan yang kita dengar mungkin sudah banyak saudara tapi ingat itu harus kita siarkan untuk orang lain dan hidup kita itu harus menerjemahkan firman Tuhan jadi orang yang degat kita bisa tahu ini memang menjaginkan firman Tuhan jangan sampai orang yang degat dengan kita apalagi kalau pasangan hidup kita yang pasangan kita yang bukan Kristen yang paling penting tunjukkan firman Tuhan itu melalui kehidupan kita sehingga orang lain tahu dia semuanya anak Tuhan jadi segera firman Tuhan itu perkataan Yesus harus ada di tengah-tengah kita kalau kita mau melalui proses proses akan transformasi dan yang ketiga nama Tuhan Yesus disini dikatakan di dalam Alkitab di dalam kolose 3 yang sudah kita baca tadi dikatakan ayat 17 dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus jadi kita ngomong kita berbuat melakukan apa juga dalam nama Tuhan Yesus tapi jangan salah faham saya pernah punya rekan bukan nama Tuhan rekan waktu saya baru pelayanan di gereja itu saya kan gak kenal gak kenal orang-orang dan waktu itu masih belasan orang satu pos gitu ya jadi saya bentuk majelis itu ya pilih yang sering aktif aja saya gak tahu kehidupannya ya wah salah satu bapak itu rohani sekali itu kalau dilihat dari luar ya apa-apa ke Tuhan 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 pernah mungkin lihat orang itu ya ya gak apa-apa lanjut nanggir Tuhan Yesus barat jatuh ya Tuhan Yesus saya mulai ngomong jangan menyebut nama Tuhan dengan sembah nama Tuhan itu nama yang mulia nama yang menyelamatkan kita ya gak nama dia sekitar lama kok dipermainkan barat jatuh kita kerja orang lata-lataan lalu setelah saya tahu pelayanan bersama-sama dengan dia saya lihat hidup dia tidak sesuai dengan firman hutang sini hutang sama gak pelayan dan waktu dia meninggal ada istrimu dari situ juga setelah saya tahu dia kehidupannya begitu saya selalu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saya layan khususnya rekan kerja supaya Tuhan memberikan saya sensitif kira-kira bisa tahu orang ini hidupnya gimana Tuhan kalau bisa diubah diubah dengan firman saya punya karunia menasehati orang menasehati dan menegur sebenarnya karunia ini bukan yang saya pilih bukan yang saya mau bukan yang saya semeninggi siapa yang mau dinasehati ngabung tapi Tuhan kasih saya karunia itu kalau tidak ngomong orang salah itu aduh jadi saya akan berdoa dulu waktu kesempatan yang baik saya ngomong saya nasihati kalau dia tidak mau bertobak urusan dia sama Tuhan jadi saudara apa artinya dalam nama Tuhan Yisus yaitu hidup kita ini demi nama Yisus wakil Yisus saudara kalau kita doakan dalam nama Yisus baru sampai kepada Bapak jadi doa kita ini dengan kuasa Yisus baru sampai kepada jadi kalau kita melakukan sesuatu ngomong apa-apa perbuatan apa-apa itu harus cocok dengan Tuhan Yisus nama Yisus itu kuasa Yisus pribadi Yisus kalau saya nama saya itu berarti mewakili pribadi saya jadi nyebut nama Yisus di dalam nama Yisus itu mewakili pribadi Yisus jadi Bapak Ibu saudara sekalian memang sulit transformasi diri tapi itulah tugas dan PR saudara gereja kita di tempat ini sudah mengalami masa jaya masa jaya seperti Babylonia ada juga masa runtuh ada masa ribut sekarang masa tenang masa untuk bertumbuh dan saudara lihat semua itu waktunya mengapa Tuhan kirim saya di tengah-tengah saudara bukan dulu tapi sekarang karena sekarang waktu tenang untuk digarang untuk dinasehati untuk didorong kalau gak bisa ya sudah saya punya prinsip gitu sama anak juga saya nasehati kalau gak mau dengar